Aktor Kawakan Indonesia Tan Cengbok Tan Cengbok yang punya nama alias si item ini lahir di Batavia pada tanggal 30 April 1898 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1985 Ayah handanya bernama Tan Suen Chiang seorang guru silat di perguruan Xiao Lim Xi ibu danya bernama Darcy gadis Batavia dari kawasan jembatan 5 perkawinan kedua orang tua Tan Cengbok hanya berumur setahun lebih karena orang tua Darcy tidak memberikan restu mereka berpisah ketika Tan Cengbok berusia 2 bulan sebagai buah perkawinan campur warna kulit Tan Cengbok agak lebih hitam dibanding anak-anak keturunan Tionghoa lainnya dari sinilah lahir julukan si item bagi Tan Cengbok Tan Cengbok memulai karirnya di dunia hiburan ketika berusia 12 tahun di Bandung 4 tahun sejak keluarganya pindah ke kota yang dijuluki Paris Van Japa itu kala itu di Bandung ada keroncong konkurs lomba nyanyi antar kelompok salah satu pesatannya adalah Beng Un namun Beng Un berhalangan maka Tan Cengbok pun didaulat menggantikan posisi Beng Un ternyata suaranya digemari bahkan menjadi juara namanya pun mulai terkenal dari Bandung Tan Cengbok pindah ke Jakarta antara lain bergabung ke dalam rombongan Sui Ban Lian kelompok pekerja seni yang menyuguhkan pertunjukan wayang Cina sebelum akhirnya bergabung ke dalam grup opera Dardanela Tan Cengbok sudah berganti profesi berkali-kali di Dardanela inilah Tan Cengbok mencapai puncak karirnya sebagai pelaku seni selain bernyanyi Tan Cengbok juga menjadi aktor di Dardanela saat berada di puncak karir banyak uang Tan Cengbok gemar foya-foya hidup boros dan gemar kawin cerai Tan Cengbok pertama kali menikah pada tahun 1917 sejak itu ia kawin cerai sebanyak lebih dari 100 kali istrinya yang terakhir adalah Sarmini perempuan asal Bojonegoro yang dinikahinya pada 1947 dan menemaninya hingga akhir hayat dari perkawinannya dengan Sarmini diperoleh dua anak bernama Nawangsi dan Sri Anami Tan Cengbok juga membintangi sejumlah film sebagian besar film yang dibintanginya itu disutradarai oleh Tan Cui Hock antara lain Melarat Tapi Sehat Si Bongkok dari Borobudur dan sebagainya dalam filmnya Tan Cengbok sering dipasangkan dengan Hadijah selain itu ia juga pernah dipasangkan dengan Sofia Wede Vivi Yang Amina Cendrakasi dan sebagainya ketika industri televisi tumbuh Tan Cengbok sempat menikmatinya ia bermain di sejumlah film dan sinetron televisi termasuk dalam program Komedia Jakarta dan Senyum Jakarta di TPRI bersama A. Hamid Arief meski begitu di usia senja ia hidup sangat sederhana ketika dirawat di rumah sakit surat kabar sinar harapan membuka program donasi dompet Tan Cengbok dan berhasil menghimpun sejumlah dana bahkan saat ia meninggal dunia dikabarkan Tan Cengbok masih belum punya rumah pribadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati